Pemuda pemimpin yang akan datang, waktu terus bergulir di kehidupan berlalu sangat cepat, seakan-akan kita tak sadar tau-tau sudah berubah tempat. Ya, situasi yang lain, kondisi yang lain yang membuat kita seringkali merasa asing karena berada di tempat yang penuh dengan pertandingan-pertandingan yang sangat melelahkan. Namun, kita harus terus berani maju supaya menjadi pemenang. Pemimpin, ia tak pusing di mana ada, melihat kiri dan kanan ia berhitung apa yang harus dilakukan. Seluruh energi dikeluarkan, ia selalu punya tenaga cadangan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Pemuda, tanamkan dirimu, latih kemudahan usiamu, supaya enerjimu tidak sia-sia mengarah ke tempat yang tepat, menjadikan engkau pemuda yang hebat. Bukankah itu akan menjadi amat sangat menyenangkan? Pemuda, pemimpin yang akan datang adalah pemuda yang berani maju menantang berbagai kemapanan yang mematikan dinamika kehidupan. Tetapi ia tak segedang merusak atau merombak, ia justru membuat satu renovasi yang inovasi untuk mencipta karya demi karya. Pemuda, akan menjadi pemimpin yang hebat jika dia terus menanamkan pada diri dan berjanji tak pernah lari dari tanggung jawab yang ada. Jatuh bangun, itu soal biasa. Kalau perlu jiwa terpisah dari raga, asal ada di kebenaran nyata, itulah pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin pengecut hanya berani berucap, tapi tak terlibat di dalamnya. Semoga itu bukan pemuda. Kalau ada yang tua, biarkanlah mereka menjadi generasi yang berlalu, tak layak dikenang, namun juga tak layak untuk ditiru. Bijaksanalah menjadi pemuda, pemimpin yang dinantikan. Bersama saya, Bigman Sirait.